selamat datang di channel ini berikut, update badminton, mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, Malaysia Master 2023, di hari ketiga sebelum menonton, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini terima kasih berikut, hasil pertandingan Malaysia Master 2023, babak 16 besar, hari ketiga, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023 di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Wijaya, kalah 2 game langsung 21-23 dan 16-21, koleganda campuran China, Feng Yanze dan Huang Dongping skor 0-2, Feng Yanze dan Huang Dongping dari China, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 selanjutnya, pasangan Skotlandia, Adam Hall dan Julie McPherson, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 14-21 21-21, Olen pasangan Marcus Ellis dan Lauren Smith dari Skotlandia skor, 0-2, Marcus Ellis dan Lauren Smith dari Skotlandia, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 kemudian, pasangan Rehan Naufal dan Lisa Ayu dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 15-21, oleh pasangan Thailand, Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran skor, 0-2, Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran dari Thailand, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 pasangan Korea, Kim Wonho dan Jongna, kalah rubber game, 21-17, 21-23 dan 22-24, oleh pasangan Jepang, Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya skor, 1-2, Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 pasangan Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo, kalah rubber game, 12-21, 21-10 dan 14-21, oleh ganda campuran Thailand, Decapol dan Sapsire pasangan Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo, kalah rubber game, 12-21, 21-10 dan 14-21, oleh ganda campuran Thailand, Decapol dan Sapsire skor, 1-2, Decapol dan Sapsire dari Thailand, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 di sektor Tunggal Putri, Ayah Ohori dari Jepang, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 11-21, oleh Pusarlah Sindu dari India skor, 0-2, Pusarlah Sindu dari India, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 kemudian Zhang Yimen dari China, menang rubber game, 16-21, 21-15 dan 21-18, atas Kim Gaeng dari Korea Selatan skor, 2-1, Zhang Yimen dari China, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 selanjutnya, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-19, atas Sim Yujin dari Korea Selatan skor, 2-0, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia, Rino Frivaldi dan Pita Mentari, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-19, atas Robin Tabeling dan Selena Pick dari Belanda skor, 2-0, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 di sektor Tunggal Putra, Jonathan Christie dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 20-22 dan 11-21, oleh Kenta Nishimoto dari Jepang skor, 0-2, Kenta Nishimoto dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 selanjutnya, pasangan Pravin Jordan dan Melati Octavianti dari Indonesia, kalah rubber game, 21-16, 13-21 dan 14-21, oleh pasangan China, Jiang Zenbang dan Wei Yassin skor, 1-2, Jiang Zenbang dan Wei Yassin dari China, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 di sektor ganda putra, pasangan Indonesia, Markus Jideon dan Kevin Sanjaya, kalah 2 game langsung, 15-21 dan 17-21, oleh Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang skor 0-2, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Malaysia Master 2023 dengan hasil ini, maka 2 wakil Indonesia lolos ke babak 8 besar, sedangkan 5 wakil lagi, kandas di babak 16 besar Malaysia Master 2023 Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, hari ketiga, Malaysia Master 2023, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum